Halo guys Semoga dalam keadaan sehat semua ya Kali ini saya akan memberi tutorial Untuk Namanya itu Jatuh Super Low Noise Supply Termasuk Istilahnya Kalau zaman sekarang ada Istilah SMPS Power Supply SMPS Itu kan booming ya Sejak tahun 2019 Itu booming Jadi guys Kita ini kan bangsa negara berkembang ya Praktis 10 tahun ke sini Sejak pemerintahan sekarang Banyak terjadi Kemerosotan Di negara kita Dalam hal Kebijakan-kebijakan Yang membuat Industri kita Banyak yang Tutup Investor asing Banyak yang hengkang Nilai rupiah merosot Perkembangan generasi muda kita Mandek 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 Lebih kebanyakan mundur ke belakang Jadi Kebijakan pemerintah Lebih banyak mengacu kepada Mengacu dan menguntungkan kepada Negara yang namanya Cina Nah Cina itu Punya strategi Strategi bisnis Tentang perdagangan dunia Tentang teknologi Ya Nah itu Banyak yang Kalau kita Jeli ya Menyikapinya Itu kepentingan mereka Yang menghalalkan segala cara Ya Jadi Apakah kita negara berkembang Semakin tertekan Semakin merosot Mereka gak peduli Nah malangnya Kebijakan pemerintah yang Saat ini Justru mengacu Dan menguntungkan Seperti negara Cina Itu di dunia kan Sejak 25 tahun ini Banyak sekali Limbah-limbah silikon Ya Jadi IC atau transistor yang rusak Itu didaur ulang lagi Dengan nilai grade Yang tentunya Kalau dijadikan Komponen Komponen yang bagus lagi Itu harus disaring Biaya saringnya itu Untuk menjadi dia top lagi Itu kan Besar Tapi kalau didaur ulang Tanpa disaring-saring Dia bisa menjadi Spare part KW Namanya ya Nah itu pahami ya guys ya Nah itulah strateginya Mereka Apa namanya ya Mereka Ekspor besar-besaran Ke dunia Ke negara Berkembang Negara miskin Secara besar-besaran Nah Malangnya kita itu Mengacu ke sana Ya Ya Nah ditunjang dengan Apa namanya Informasi-informasi teknik Itu mereka cekal Ya Proksi Internet Mereka pegang Agar kita Nggak tahu Informasi Perkembangan yang sesungguhnya Di Eropa Kemajuan yang sesungguhnya Kita nggak 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 bisa Dapatkan Karena Proksi Internet Dicekal Oleh Cina Jadi Mereka halalkan segala cara Jadi Saya Dalam hal ini kan Sebagai seorang praktisi Ya Saya melihat Situasinya itu Bukan sebagai Seorang pedagang Saya melihat Sebagai seorang Praktisi Seorang Enginer Ya Saya merasa miris Terhadap Perkembangan Generasi Teknisi Bangsa saya Banyak terjadi Kemunduran Stagnat Kita Habiskan Waktu Berbulan-bulan Bertahun-tahun Dengan Perangkat-perangkat Yang tidak ada Kemajuan Artinya Ya Kita Disodorkan Fitur-fitur Seperti Bluetooth Seperti GPS Yang katanya Itu canggih Dan lain sebagainya IT Namanya IT Itu memang Suatu Teknik Informatika Yang Dibutuhkan Ya Ya Tapi itu Bidangnya Hal yang canggih Yang canggih-canggih Nah Jadi Itu kan Cuma Masalah Sarana Ibaratnya Jalan Jalan yang Pakai Asfal beton Jalan yang Pakai Asfal Hotmic Nah Itu Itu aja Persoalannya Yang Yang jadi Konteksnya Itu kan Sejauh mana Teknologi Secara umum Yang bisa kita Raih Nah Itu yang Yang mereka Hambat Jadi Mereka Lebih Mengacu Kepada Bagaimana Industri Mereka Terhadap Sperpat KW Bisa Berkembang Ya Bisa Menghasilkan Apa Namanya Depisa Bagi Negaranya Yang Sangat Besar Nah Jadi Disanalah Persoalannya Kita Sementara Kita Disibukkan Dengan Kondisi Yang KW KW Berputar Putar Terus Dari Satu Masalah Ke Masalah Lain Tanpa Ada Solusi Nah Sementara Dunia Produk Itu ya Saya Kasih Contoh Seperti Perangkat Musik Itu Semua Perangkat Elektris Itu kan Memerlukan Power Supply Perangkat Musik Seperti Keyboard Organ Laptop Apa Semua Memerlukan Power Supply Terutama Untuk Perangkat Musik Yang Semakin Berkembang Untuk Live Audio Ya Nah Itu Semakin Dituntut Artinya Efisiensinya Tinggi Hasil Bunyinya Itu Jernih Ya Nah Dalam Kriteria Hasil Bunyi Jernih Itu kan Banyak Faktor Gangguan Gangguan Sinyal Dalam Proses Kalau kita Berkecimpung Dengan Komponen KWKW Mana Mungkin Kita bisa Mendapatkan Kualitas Sementara Kita Tekniknya Itu Sendiri Kita Tidak Paham Mana Teknik Yang Benar Mana Teknik Yang Mengacaukan Kita Sibu Aja Semua Dengan Tren Tren Ya Seperti Tren SMPS Saya Kasih Tau SMPS 2019 Itu Target Operasi Cina Itu Yang Pertama Daur Ulang Silikon Itu Itu Apa Yang Yang Pertama Dulu Apa Ya Kalau SMPS Ini Yang Kedua Sekitar 2000 Sekarang Saya Hari Ini Ingin Memberikan Antinya Fokus Memberikan Tutorial Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Meningkatkan Nilai Teknik Itu Secara Secara Tepat Guna Sehingga Bisa Menambah Penghasilan Misalnya Di Samping Tutorial Ini Saya Ingin Memberikan Ilmu Ya Yang Benar Kemudian Saya Ingin Agar Kita Tidak Bergantung Kepada Yang Namanya Produk Produk Cina Itu Ya Jadi Kita Pahami Tekniknya Yang Benar Yang Ability Nya Bisa Daya Tahannya Lama Ya Nah Ini Tujuan Saya Memberikan Ini Ini Supply Super Low Noise Ini Ya Dibutuhkan Bagi Perangkat Musik Perangkat Musik Yang Berkelas Yang Menghasilkan Bunyi Yang Bagus Kualitas Bagus Nah Itu Ada Supply Itu Ya Nah Supply Catu Dayanya Itu Kalau Yang Original Itu Kan Mahal Sekali Guys Ya Itu Harganya Berkisar 400.000 Rupiah Sampai 2 Jutaan Atau 3 Jutaan Ya Padahal Itu Mudah Sekali Kita Buat Ya Dengan Biaya Sangat Rendah Nah Ini Dia Masalahnya Bukan Masalah Jadi Kita Harus Menyikapinya Dengan Biaya Rendah Kita Bisa Menghasilkan Penghasilan Income Yang Lumayan Bahkan Puluhan Juta Setiap Bulan Apabila Anda Gesit Ya Gesit Dalam Berkarya Berkreasi Jadi Kejar Bola Artinya Kejar Rupiah Dengan Penghasilan Halal Dengan Cara Tidak Membodohi Konsumen Ya Nah Mungkin Ini Bisa Bermanfaat Ya Bagi Kawan 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 Semua Di Seluruh Daerah Di Indonesia Ya Jadi Seperti Misalnya Untuk Dikembangkan Supply Ini Sebagai Apa Namanya Catu Bagi Alat-alat Musik Seperti Efek Gitar Itu Kan Perlu Power Supply Dia Bekerja Prima Efek Gitar Itu Kalau Diberi Bat Track Ring Ya Tapi Kalau Ketika Diberi Adaptor Biasa Yang Dari PLN Frekuensi 50 Hertz Disitu Akan Banyak Timbul Masalah Yang Kemudian Kualitas Kerjanya Enggak Akan Pernah Tercapai Top Paling Paling Cuman 50% Nah Jadi Akibat Gangguan Daripada Ripple 50 Hertz Jadi Kita Membuat Satu Dayanya Dengan Biaya Mungkin Cuman 50 Ribuan Kita Bisa Jual Sampai 300 Ribu Sampai Satu Juta Tergantung Berapa Kapasitasnya Ya kan Bahkan Kita Bisa Membuat Istilahnya Untuk Menggantikan Trapo Trapo Untuk Apa Namanya Membuat Amplifier Yang Besar Besar Ya Bahkan Kita Bisa Kesana Dengan Mengacu Kualitasnya Kita Yang Tentukan Jadi Jangan Kita Follow Terhadap Perangkat Perangkat Portabel Yang Disodorkan Oleh Cina Jadi Mereka Punya Trik Yang Begini Guys Jadi Jahatnya Itu Sebetulnya Dunia Bisnis Itu Sudah Wajar Dari Zaman Dulu Ya Zaman Purba Menghalalkan Segala Cara Itulah Dunia Bisnis Jadi Tergantung Kepada Kita Sendiri Bagaimana Kita Menyikapinya Kita Mau Tetap Dijajah Kita Mau Tetap Sebagai Follower Atau Kita Cerdi Ya Cerdi Ibaratnya Itu Kita Bisa Berkelit Ya Jadi Jangan Mau Kita Menjadi Pullower Jangan Mau Kita 100% Dijajah Kan Begitu Kita Balik Memempaatkan Mereka Membuat Chip Mereka Membuat Transistor Nah Kita Mempaatkan Itu Tapi Kita Sudah Memakai Produk Jadinya Paham Ya Kira Kira Bahan Mentahnya Yo Mari Silahkan Masukkan Dan Kita Mengerti Bagaimana Untuk Meneliti Kita Tes Artinya Apanya Itu Sperpat Yang Mereka Sodorkan Kita Mengerti Paham Cari Ilmunya Ya Ilmu Yang Benar Bagaimana Kualitas Komponen Ini Ada Komponen Baru Misalnya Dari Cina Nah Itu Banyak Di Indonesia Ini Banyak Ya Praktisi Praktisi Seperti Saya Ya Banyak Ya Cuma Mereka Kebanyakan Diam Karena Birokrasi Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Saya Kebetulan Memang Hidup Saya Itu Sehari Hari Bergaul Dengan Teknik Elektronika Dan Saya Punya Misi Yang Sudah Lama Sejak Remaja 40 Tahun Yang Lalu Saya Memang Sudah Punya Tujuan Bagaimana Agar Bangsa Kita Tidak Diremehkan Dalam Hal Teknik Audio Alhamdulillah Saya Sudah Punya Beberapa Teknik Nah Sekarang Di masa Sekarang Ini Dengan Semakin Ini Dengan Semakin Bagusnya Kualitas Teknik 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 Saya Semakin Berani Bicara Bukannya Dulu Saya Tidak Berani Bicara Ketika Kita Belum Memiliki Pegangan Yang Kuat Ya Kita Bilang Kita Punya Teknik Padahal Teknik Kita Belum Bagus Itu Kita Akan Diejek Ya Kalau Bangsa Saya Ini Kan Ya Lumrah Namanya Bangsa Yang Berkembang Ya Jadi Budaya Ejek Mengejek Itu Secara Tidak Objektif Itu Ya Sudah Lajim Ya Nah Itulah Mungkin Perbedaan Kita Dengan Bangsa Maju Ya Kalau Bangsa Yang Maju Itu Menilai Objektifitasnya Itu Lebih Terarah Begitu Nah Kalau Kita Kan Enggak Terutama Dengan Berkembangnya Media Sosial Ya Itu Asal Sundul Komentar Komentar Itu Jadi Itu Semua Kan Membuat Kondisi Bangsa Kita Semakin Terpuruk Sebetulnya Tapi Selama Ini Saya Diam Aja Nah Belakangan Setelah Teknik Teknik Saya Semakin Sempurna Saya Mulai Berani Bicara Artinya Banyak Ya Ada ratusan Yang Ingin Saya Berikan Kepada Bangsa Saya Ini Ratusan Informasi Ratusan Tutorial Yang Semuanya Autentik Yang Semuanya Bukan Sadur Sadur Ya Saya Sejak Remaja Itu Transeter Ya Eropa Belum Berjalan Saya Sudah Berlari Ya Cuman Kondisi Finansial Saya Kan Bukan Dipasok Oleh Jutaan Atau Triliunan Biaya Riset Dari Pemerintah Dari Negara Enggak Saya Perorangan Saya Orang Miskin Cuman Modal Tekad Modal Keyakinan Bahwa Jika Niat Kita Itu Baik Tuhan Akan Memberikan Jalan Itu Aja Pegangan Saya Dari Muda Ya Guys Ya Oke Ini Sudah 20 Menit Ya Berjalan Saya Ngalor Nidul Sekarang Kita Masuk Ke Inti Topik Ya Jadi Ini Mungkin Saya Dekatkan Ya Biar Lebih Jelas Silahkan Nanti Di Screenshot Ya Nah Kelihatan Ya Itu Supply Di Mobil Ya Nanti Saya Jelaskan Nah Silahkan Di Screenshot Ya Nah Ini Supply Di Rumah Ya Di Home Ya Ini Jadi Lihat Bedanya Ya Nah Lihat Bedanya Bedanya Itu Di Bagian Untuk Mobil Itu Ada Namanya Nanti Untuk Apa Namanya Ini Untuk Rumah Ini Untuk Mobil Ya Ada Ini Remote Namanya Untuk Menyalakannya Sementara Aliran Utama Tetap Tersambung Ke Aki Ada Remote Ya Ini Bedanya Ini Transistor Nih Nanti Ini Ada Gunanya Oh Bukan Bukan Disini Gunanya Ada Guna Nanti Ya Untuk Proteksi Mematikan Kerjanya Ini Nanti Saya Beritahu Ya Maksudnya Mematikan Ketika Terjadi Error Di Amplifier Di Beban Ya Ada DC Nah Ini Otomatis Bisa Protek Ya Nanti Saya Kasih Tahu Nah Ini Untuk Home Ya Untuk Home Bedanya Dengan Di Mobil Disini Ada Trafo Ya Trafo Trafo Yang Dari Tembaga Itu Kawatnya Itu Yang Biasa Ya Jadi Kita Tidak Memakai Rectifier Dari PLN Yang Dari 220 Pol Kita Ratakan Kita Tidak Memakai Sistem Demikian Karena Sistem Trafo Itu 7 Kali Lebih Tahan Dibandingkan Sistem Yang Perataannya Langsung Itu Satu Yang Kedua Masalah Spare Part Jadi Balik Lagi Balik Lagi Kepada Persoalan Yang Tadi Saya Singgung Seperti Cina Mereka Menyodorkan Produk Produk Rumah Tangga Seperti Mesin Las Portable Dengan Vat Yang Tahan Gilas Balik Sampai 700 Vol Ya Tapi Komponen Itu Yang Mereka Jual Lepas Yang Ada Di Toko Dengan Seri Yang Sama Ya Itu Isi Dalamnya Berbeda Jadi Ketika Terjadi Kerusakan Produk Produk Mereka Itu Kemudian Kita Perbaiki Kita Beli Dengan Komponen Yang Ada Di Toko Itu Kan Sama Serinya Ternyata Ternyata Tidak Tidak Tahan Jadi Itulah Karena Kita Ini Follower Nah Jadinya Kita Ngabisin Waktu Ngabisin Biaya Di Sana Dengan Kebodohan Kita Sendiri Kan Begitu Tetap Kita Akhirnya Membeli Baru Mesin Las Itu Kalau Mau Perbaiki Kita Terpaksa Pakai Ambil Dari Bangke Bangke Kanibal Nah Kan Begitu Guys Itu Satu Contoh Banyak Lagi Contoh Lain Yang Bisa Saya Berikan Supply Supply Untuk Adapter Berbagai Perangkat Musik Itu Ya Kalau Yang Sudah Bentuk Jadi Itu Mereka Pasang Komponen Bagus Tapi Komponen Dengan Nomor Seri Yang Sama Dijual Di Toko Yang Discret Yang Lepasan Itu Kualitasnya Berbeda Nah Ya Kan Makanya Disini Saya Coba Memberikan Semacam Ilmu Dan Juga Peluang Untuk Mendapatkan Penghasilan Yang Besar Di Daerah Masing-masing Silahkan Untuk Ber Kreasi Jadi Seperti Saya Bilang Tadi Disini Saya Tidak Menganjurkan Menggunakan Rectifier Perataan 220 PLN Kita Tetap Menggunakan Trafo Hasilnya 12 Nah Kemudian Ini Ini Sama Dengan Yang Ini Tadi Ya Ini Silahkan Di Screenshot Kawatnya Bagaimana Silahkan Di Screenshot Bahannya Saya Tidak Akan Memberikan Ini Anoya Guys Ini Stabilizer Nah Ini Stabilizer Ini Bisa Bervariasi Tergantung Jadi Ini Gembaran Double Double CT Jadi Satu Ini Sudah CT Ini Sudah CT CT Yang Saya Pasang Di Dalam Satu Teroid Ya Jadi Nanti Rangkap Dua Kawat Sekundernya Nanti Saya Jelaskan Apa Namanya Sekarang Kita Mulai Dari Dasar Ya Ini Skema Ya Sudah Di Screenshot Tadi Oke Sudah Di Screenshot Nah Kemudian Ini Ini Penampakan Ya Ini Salah Satu Dari 250 Item Produk Produk Dengan Teknik Dan Brand Saya Sendiri Nantinya Kedepan Ya Disini Bisa Dilihat Ya Ini Modul Supply Double Super Low Noise CT Nah Ini toroid Ini toroid Ini toroid Yang saya Gulung Sendiri Nah Nah Ini Ini Nampak Kelihatan Ya Ini Yang ini Lebih tipis Ya Nah Ini bisa dilihat Ya Lebih tipis Ini Yang tipis Ini Saya Saya buat Dari Dari Ini Ini Saya Belah Dua Pakai Gerinda Yang matanya Potong Yang paling tipis Ya Saya Sudah Pernah Ajarkan Di Grup Pencerahan Saya Bagaimana Memotongnya Jadi Dimasukkan Dulu Matabur Yang Longgar Nah Yang Longgar Kemudian Dipadatkan Sedikit Dengan Kertas Ya Agar Dia Masih Bisa Berputar Begitu Ya Di Dalam Matabur Itu Nah Matabur Itu Kan Panjang Ya Lumayan Segini Ya Bisa Jadi Pegangan Anda Nah Sambil Ditahan Sedikit Ketika Digerinda Ya Menggerindanya Itu Cukup Seputaran Rata Tidak Sampai Putus Nanti Dia Akan Putus Sendiri Kalau Sudah Rata Anda Beri Tanda Ya Dia Akan Belah Sendiri Dengan Rapi Jadi Jangan Digerinda Di Satu Tempat Jangan Ya Jadi Diputar Sedikit Sedikit Secipis Sudah Dibuat Parit Sekitar Ini Ketebalannya Kan Sekitar 4 Milli Nah Apabila Sudah Ada Parit Sekitar 1 Milli Dia Akan Belah Sendiri Dengan Rapi Nah Kemudian Anda Gerinda Ini Dengan Pinggir Pinggir Ini Yang Tajam Bisa Dihilangkan Pake Gerinda Nah Kemudian Yang Pinggir Dalam Nya Juga Bisa Anda Gerinda Tapi Dengan Menggunakan Gerinda Yang Seperti Matabor Atau Bisa Amplas Amplas Itu Anda Gulung Di Matabor Kemudian Matabor Itu Anda Putar Pelan Pelan Itu Bisa Digerinda Dibersihkan Kalau Pinggirnya Ini Tajam Nanti Dia Akan Melukai Kawat Ini Kawat Kalau Kawat Ini E-mail Jadi E-mail Kawat Dinamo Itu Kan Itu Lapisan Luarnya Yang Agar Dia Tidak Corslet Itu Tidak Boleh Rusak E-mail Jadi Anda Bisa Bikin Toroid Itu Perit Inti Perit Itu Dari Ini Nah Sekarang Ini Saya Dapatkan Kalau Di Mesin Mesin Fotokopi Di Ronsokkan Itu Anda Bisa Temukan Mesin Fotokopi Yang Sudah Dibuang Buang Dironsokkan Itu Di Dalamnya Itu Banyak Ya Filter Filter Ya Anti Interfer Istilahnya Ya Untuk Di Wiring Itu Banyak Itu Ya Ukurannya Beda Beda Macem Macem Ya Ada Juga Di Kabel Listrik Masuknya Untuk Mesin Mesin Itu Biasanya Ada Ada Gulungan Ya Menggunakan Ini Guys Ya Ada Gulungan Ini Filter Ya Anda Bisa Ambil Ini Atau Kalau Di Glodok Di Jakarta Mungkin Ini Bisa Dibeli Ya Macam Macam Ukurannya Silahkan Cuma Bagian Kreativitas Yang Silahkan Membuat Caranya Sudah Saya Kasih Tahu Atau Bisa Juga Anda Kumpulkan Dari Bolam Bolam Apa Ya Yang Pakai Switching Di Dalamnya Cuma Ukurannya Mungkin Lebih Kecil Lebih Kecil Itu Bisa Digunakan Cuma Mungkin Kapasitas Nanti Tentunya Lebih Kecil Kalau Yang Ukuran Begini Diameter Sekitar Satu Setengah Senti Ini Lumayan Ini Bisa Kita Membuat Supply Pada Tegangan CT 12V Atau 15V Dengan Kekuatan Sampai 3A Bahkan 5A Bisa Ini Memadai Memadai Cuma Untuk Switching SMPs Yang Lebih Tinggi Untuk Keperluan Amplifier Tentu Saja Kita Harus Mencari Inti Yang Lebih Besar Oke Sekarang Ini Anda Lihat Disini Ini Transistor Bisa Dilihat Nah Ini Ada Transistor Ini Transistor Daya Daripada Switching Jadi Kalau Yang Bagian Kesini Ini Stabiliser Ini Setelah Perataan Nah Ini Di Bagian Primer Ini Power Ini Yang 2 Ini Nah Silahkan Ini Yang Saya Gunakan Di Produk Saya Ini Saya Hapus Kodenya Saya Hapus Dan Saya Tidak Akan Memberitahu Apa Yang Saya Pakai Silahkan Anda Telusuri Sendiri Saya Tidak Akan Memberikan Instant Cuma Saya Memberikan Informasinya Jadi Tentang Frekuensi Kerjanya Ini Kita Pilih Disini Sekitar 80 Ribu Hertz Ya 80 Kilo Hertz Ya Nah Sehingga Disini Di Skema Yang Tadi Ya Nah Ini Bisa Dilihat Disini Komponennya Ya Nah Mungkin Sudah Anda Screenshot Tadi Ya Komponennya Sehingga Resonansi Yang Terjadi Jadi Ini Vibrator Flip Plop Mono Stabil Ya Nah Oh Bukan Ini Bukan Mono Stabil Ya Ini Adalah B-Stabil B-Stabil Ya Kalau Mono Stabil Itu Seperti Yang Saya Ajarkan Untuk Membuat Sweet Elektronis Tempori Ada Videonya Ya Silahkan Disimak Itu Mono Stabil Kalau Ini B-Stabil Dia Akan Berguncang Terus Secara Otomatis Jadi Ini Ibaratnya Kalau Anda Ada Utak Atik Power Mobil Itu Ada IC 494 Itu Di Dalamnya Itu Ada B-Stabil Flip Plop Ya Cuma IC 494 Kan Dilengkapi Dengan Input Protektor Ya Agar B-Stabil Itu Diam Ketika Ada Error Dia Akan Mati Otomatis Nah Ini Bisa Kita Terapkan Nanti Nanti Saya Kasih Tahu Nah Sekarang Anda Sudah Screenshot Ini Bahannya Berapa Lilit Ukuran Tembaga Semua Ya Oke Sekarang Saya Beritahu Ini Ini Kan Ada Ukuran 5 Nano 6 Nah Kemudian Disini Ada 1 15 Nano Ini Dia Barangnya Nah Ini 15 Nano Disini Ini 5 Nano 6 2 Biji Ya Ini Masing-masing Paralel Dengan 18 Kilo Ya Udah Saya Kondisikan Terjadi Guncangan 80.000 Hertz Ya Nah Sekarang Yang Mau Saya Kasih Tahu Nah Ini Mungkin Bisa Dilihat Ya Ini Untuk Yang Tanpa Trapoh Eh Bukan Ini Yang Menggunakan Trapoh Artinya Untuk Di Penggunaan Di rumah Ya Nah Kalau Untuk Penggunaan Di mobil Kan Tidak Menggunakan Trapoh Nah Ini Mungkin Bisa Dilihat Komponennya Skemanya Tadi Kan Berbeda Itu Ini Perbedaannya Guys Ya Bisa Dilihat Ya Jadi Pada Dasarnya Bagian Sini Sama Aja Bagian Sini Sama Aja Nah Sekarang Ini Sudah Saya Sambungkan Catu 12 Volt Ya Dari Ada Disitu Saya Nebeng Dari Adapter Saya Di balik Ini Osiloskop Sudah Saya Siapkan Nah Ini Frekuensinya Saya Setel Disini 10 Mikro Detik Per Satu Kesamping Satu Kotak Kesamping Itu Apabila Ada Amplipude Tudo Satu Kalau Dia Satu Kotak Persis Satu Kotak Maka Dia Akan Sekitar 80 Kilo Hertz Jadi Untuk Mencari Frekuensi Itu Kan Satu Per Per Periode Jadi Kalau Periode Itu Dari Bawah Ke Bawah Ke Atas Kemudian Balik Lagi Ketengah Itu Namanya Satu Periode Nah Untuk Mencari Frekuensi Itu Caranya Satu Dibagi Periode Kalau Periode Satu Kotak Berarti Sepuluh Mikro Detik Nah Berapa Frekuensinya Satu Dibagi 0,00000 Nya Empat Kemudian Ada Angka Satu Nah Desimalnya Kan Begitu Nah Akan Ketemu 80 Kilo Hertz Kalau Dia Lebih Sedikit Dari Satu Kotak Misalnya Satu Koma Dua Nah Itu Berarti Nanti Frekuensinya Itu Terusnya Kalau Makin Ramping Nggak Sampai Satu Kotak Itu Prevensinya Nanti Akan Lebih Tinggi Ya Nah Itu Kalau Di Pembacaan Nosiloskop Nah Sekarang Yang Ingin Saya Perlihatkan Kita Tes Ini Ini Kan Saya Pindahkan Ke Atas Yang 15 Kilo Ya Nah Sekarang Saya Tempelkan Disini Jadi Jadi Begini Guys Ini Kan Ground Daripada Sumber Ground Nya Negatif Nggak Ada Hubungan Dengan Hasil Keluar Di Sekunder Ground Nya Itu Terpisah Jadi Itu Kelebihannya Juga Salah Satu Kelebihan Bisa Disatukan Nggak Apa-apa Cuma Nanti Ada Pengaruhnya Untuk Dalam Kita Gunakan Untuk Segala Macam Salah Satu Contoh Misalnya Kalau Ini Ada Kebocoran Ground Dari PLN Nah Kita Kan Bisa Kasetrum Kalau Disininya Ground Nggak Begitu Paham Ya Kira-kira Itu Salah Satu Nanti Ada Juga Kotoran Kotoran Itu Yang Mengimbas Apabila Disatukan Nah Sebaiknya Dipisahkan Ini Paham Ya Sekarang Kita Apa Ini Ini Asiloskop Ini Ground Di Sana Jadi Kita Sadap Di Primer Dulu Primer Nanti Primer Itu Sama Dengan Sekunder Nanti Berbedaannya Nanti Tergantung Kualitas Kita Melilik Dan Lain Sebagainya Nanti Itu Nggak Usah Kita Kita Nyalakan Ya Supply Ini Belakang Ini Oke Udah Nyala Sekarang Kita Sadap Di Kolektor Kollektor Kollektor Nah Ini Anda Bisa Lihat Nah Anda Bisa Lihat Kotak Petak Jadi Ujungnya Petak Bisa Dilihat Nah Itu Di Primer Anda Lihat Tingginya Itu Ini Kan Skala 5 Pol Satu Ke Atas Jadi Sekitar Sekitar Berapa Tadi 15 Pol Lentingan Di Sekunder Ini Tanpa Beban Nah Sekarang Kita Kita Sadap Kita Probe Di Bagian Sekunder Nah Nah Itu Anda Bisa Lihat Lebih Tinggi Ya Itu Empat Kotak Lebih Bentuk Gelombang Sama Ujung Ujung Boleh Dibilang Petak Cuma Ada Runcingan Sedikit Sedikit Itu Biasa Nanti Saya Bahas Nah Sekarang Sekarang Saya Ingin Kasih Tahu Ap Apabila Apabila Ini Kan Ada Disini 5 nano 6 2 biji Ya Sama Nah Seandainya Salah satu Kapasitornya Itu Kecil Atau Lebih Besar Maka Pekerjaan Mereka Itu Tidak Kompak Sekarang Sekarang Saya Coba Paralel Ya Ini Ini Sedang Waduh Ini Tangan Saya Wah Lupa Ini Untuk Bikin Demo Ini Oh Oh Tidak Ini Ini Tangan Kiri Saya Bisa Ini Sambil Sambil Kita Lihat Ini Nanti Saya Tempel Ini Salah Satu Oh Sama Sama Aja Prop Prop Dimana Ini Tunggu Tunggu Mana Kepala Prop Kita Cari Dulu Kepala Prop Nah Ini Kelupaan Saya Guys Ya Sebetulnya Tidak Jadi Masalah Bisa Di Ini Atau Disinilah Disini Ya Guys Jadi Kita Ambil Di Sekunder Anda Bisa Lihat Di Sekunder Kemudian Disini Kan Saya Ini Itu Karena Saya Pegangan Pegangan Yang Bisa Saya Cepit Di Prop Itu Diskunder Primernya Tidak Masalah Sekarang Yang Penting Kita Akibatnya Apa Nah Disini Nah Ini Anda Lihat Kalau Saya Tempelkan Satu Dua Tiga Nah Sama Artinya Kalau Salah Satu Yang Lain Berbeda Juga Ukurannya Dia Akan Begitu Nah Ini Saya Coba Tindak Kesedulah Repot Ah Itu Ah Ah Itu Guys Itu Tandanya Flip Lop Nya Enggak Bekerja Karena Dia Enggak Sinkron Enggak Sama Ininya Ya Guys Artinya Disini Kan Ada Skema Jadi Ap Ap 5 Nano 6 Atau Resistornya Misalnya Rusak Ya Putus Satu Atau Berkarat Dan lain sebagainya Berubah Nilainya Itu Nanti Pekerjaannya Itu Begitu Kalau Anda Yang Tidak Punya Osiloskop Tentu Enggak Bisa Melihat Cuma Akibatnya Sekundernya Enggak Ada Tegangan Enggak Ada Di Output Paham Ya Kira-kira Jadi Itu Pembuktiannya Ya Guys Nah Sekarang Ini Kan Yang Saya Pakai Disini Kan Yang Kita Contohkan Adalah Transistor Ini Pinal Untuk Apanya Ini Adalah Yang Pilihan Saya Yang Rahasia Ya Saya Hapus Kodenya Ini Ya Anda Boleh Cari Nanti Saya Jelaskan Nah Sekarang Ini Ada Papan Ya Ini Ada Papannya Sudah Saya Siapkan Disini Saya Gunakan 882 D882 D882 Dua Biji Ya Tipe Nya Kan Beda Itu Guys Ya Nah Sekarang Saya Mau Kasih Tahu Sama Anda Ketika Ketika Saya Memakai Ini Saya Pindahkan Apinya Dulu Ya Bentar Guys Nah Itu Power Supply Ini Masih Nempel Ya Guys Gak Gak Apa Yang Penting Hati Hati Ya Ini Kita Pindahkan Kesini Ya Nah Ini Sudah Saya Saya Pindahkan Ini Sudah Bekerja Nah Kita Setup Disini Ya Guys Ini Kita Satap Di Disini Guys Di Kolektor Ya Saya Sangkutkan Disini Di Kolektor Ya Oke Ini Ada Jepitannya Nah Ini Bisa Dilihat Ya Nah Ini Guys Ambil Nah Ini Bisa Dilihat Ya Nah Ini Ya Jadi Dia Gak Sampai Tiga Kotak Cuma Runcir Runcir Dan Bentuknya Seperti Itu Seperti Gak Kerja Ya Nah Ini Otomatis Nanti Disini Di Output Ya Nah Disini Kalau kita Sadap Ya Nah Itu Guys Ya Jadi Tegangannya Rendah Dan Gak 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 Normal Gitu Tegangannya Kecil Ya Nah Jadi Anda Bisa Lihat Sendiri Padahal Ini Transistor Akan Lebih Besar Mestinya Lebih Kuat Tapi Kenapa Kenapa Kenyataan Nah Sekarang Saya Ajarkan Saya Beri Pemahamannya Ya Kenapa Persoalan Itu Bisa Terjadi Nah Jadi Disini Guys Transistor Transistor Ini Kan Ada Disini Spesifikasinya Itu Namanya Slow Rate Ya Slow Rate Itu Waktu Bangkit Istilahnya Bangkit Itu Bangkit Daripada Kerja Switching Itu Sebagai Pensaklarannya Itu Ya Tidak Semua Transistor Itu Yang Ideal Untuk Bekerja Sebagai Switching Nah Itulah Definisinya Jadi Kita Perlu Artinya Memilih Transistor Yang Tepat Makanya Selalu Saya Memberi Nasihat Setiap Kali Saya Memberi Narasi Saya Selalu Apakah Itu Membuat Amplifier Membuat Tone Control Gunakanlah Komponen Yang Tepat Jangan Ikuti Jor-joran Trend-trend Produk KW Ya Distributor KW Ya Jangan Ikuti Itu Jadi Kita Harus Paham Ya Orang Pakai Toshiba Orang Pakai Sangken Untuk Pinal Wah Kita Ngikut Rombong-rombong Sana Kita Nggak Paham Kita Dibodoh-bodohi Yang Kita Buat Apa Yang Kita Butuhkan Apa Itu Yang Harus Kita Pahami Ya Orang Ejek Saya Dulu 15 Tahun Yang Lalu Saya Bilang Dulu 35 Tahun Yang Lalu Saya Saingi Ampli Ampli Besar Branded Di Lapangan Dengan Skema Saya Sendiri Orang Anggap Saya Celoteh Dongeng Saya Bilang Saya Cuman 8 Set Transistor 16 Biji Saya Goyangkan Lapangan Bola 8 Box Kota Saya Diaje Orang Nggak Mungkin Katanya Karena Mereka Bergaul Dengan 50 Set Transistor Sangken Dengan Skema Abal Mereka Sehari Tidak Mampu Menggetarkan Lapangan Bola Udah Demikian Banyak Set Sehingga Mereka Mengejek Saya Artinya Begini Mereka Mereka Sudah Pakai Sampai 40 Set Lebih Faktanya Nggak Goyang Lapangan Bola Kenapa Saya Kok Omon Omon Katanya Menyengi Ya Disitulah Bedanya Pola Kita Berpikir Mereka Nggak Mau Mikir Saya Orang Miskin Bagaimana Saya Bisa Ratusan Biaya Riset Saya Ratusan Juta Dari Mana Saya Dapat Kalau Bukan Dari Otak Saya Sendiri Yang Bekerja Saya Harus Mencari Duit Saya Harus Bisa Membuat Barang Unggulan 35 Tahun Yang Lalu Yang Saya Buat Lain Yang Saya Riset Lain Yang Saya Riset Itu Prosesor Audio Kelas Atas Sekarang Sudah Ada Di Kepala Saya Sejak Tahun 2000 2015 Saya Punya Teknik Yang Belum Cuma Saya Pemain Di Dunia Itulah Hasilnya Pengorbanan Saya Perjuangan Saya Jadi Mereka Tidak Mikir Dari Mana Saya Biaya Kok Bisa Saya Tidak Butuh Equaliser Di Dunia Mulai Dari Mik Murah Saya Bisa Hasilkan Bunyi Yang Bagus Kayak AKG Yang 15 16 Jutaan Mik AKG Itali Mereka Tidak Mikir Kok Saya Bisa Tidak Pak Pak Equaliser Kok Saya Bisa Serba Otomatis Mik Sesuai Keinginan Pemakai Mik Mereka Tidak Mikir Yang Mereka Mereka Tau Mereka Pakai Transistor Sangken Sampai Jor Joran Tidak Mampu Goyangkan Lapangan Bola Kok Si Iwan Kamil Katanya Dongeng 16 Transistor Bisa Nah Saya Pingin Ngajari Sebetulnya Cuman Saya Udah Udah Dijegal Duluan Oleh Ratusan Orang Ratusan Orang Yang Cipatnya Itu Downgrade Semua Artinya Men Downgrade Menjatuhkan Saya Di mata Publik Publik Yang Masyarakat Yang Butuh Ilmu Yang Sejati Yang Benar Jadinya Terpengaruh Nah Jadi Ya Saya Ini Memang Narasi Saya Ini Pelan Pelan Lama Ini Sudah Hampir Satu Jam Durasi Namun Percayalah Ya Ini Saya Satukan Tujuh Jilid Buku Sekaligus Ya Dalam Satu Video Ini Mudah Mudah Bermanfaat Ya Semuanya Authentic Ya Jadi Mohon Jangan Jangan Artinya Berpikiran Negatif Terhadap Saya Saya merokok ya Guys Bentar Jadi Kembali Lagi Kepada Persoalan Slow rate Tadi Ya Jadi Saya Saya Nggak Nggak Mau Ini Kertasnya Ya Jadi Saya Nggak Mau Artinya Memberitahu Silahkan Anda Cari Sendiri Nanti Dengan Praktik Ya Saya Yakin Anda Akan Bisa Ketemu Transistor Yang Terbaik Yang Cocok Matching Untuk Switching Tanpa IC Ya Switching Seperti Ini Ya Maksudnya Nah Jadi Itu Nantikan Anda Kapasitas Nanti Di video Berikut Soal Kemampuan Daya Watt Nya Akan Saya Terangkan Lebih Jauh Sekarang Prinsip Kerjanya Dulu Ya Yang Beginian Anda Sudah Bisa Membuat Yang Kalau Kapasitas CT CT 12 Mungkin 24 Kali 1 Ampere Mungkin Kisaran Kisaran 50 50 Watt Sampai 100 Watt Katakan Misalnya Kalau CT 15 30 30 Kali 1 Ampere 30 Watt Itu Maksimal Kerja Rating Nanti Bisa Nanti Saya Jelaskan Tentang Arus Sekarang Masalah Selurate Jadi Cocok Cocokan Disini Saya Gambarkan Mungkin Bisa Dilihat Di Kertas Gelombang Nah Ini Ada Juga Gelombang Itu Yang Begini Nah Kalau Yang Begini Jadi Selurate Bangkit Itu Persis Lurus Ke atas Kalau Begini Bangkit Miring Runcing Ujung Yang Mau Diambil Jadi Mampatnya Itu Di Dioda Yang Ujung Ini Guys Jadi Kalau Ujung Runcing Nanti Hasil Perataan Itu Akan Rendah Paling Paling Ini Nanti Kan Ini Kan Kalau Kita Cari Rata Ratanya Atau DC Ini Kan Kosong Ini Kosong Disini Kosong Jadi Yang Mampat Itu Adalah Yang Badan Gelombang Ini Yang Arsiran Di Dalam Ini Jadi Kalau Dicari Nanti DC Kita Ukur Pakai Rata Ratanya Ya Mungkin Kalau Dia Nendang Sampai 25 Ternyata Disini Cuma 5 Pol DC Jadi Beda Dengan Ini Kalau Ini Yang Diasilkan Ini Yang Diambil Ratanya Gelombang Penuh Satu Di Atas Satu Di Bawah Ini Tingginya Misalnya 15 Pol Atau 25 Pol Diratakan Dapat 25 Gelombang Penuh Dapat 25 Jadi Hasilnya 25 Paham Ya guys Nah Ini Akibatnya Kalau Seperti Tadi Kan Disitu Kita Lihat Gelombang Itu Lebih Banyak Miring Begitu Enggak Petak Begini Ya guys Nah Padahal Transistornya Yang kita Pakai Kan Gede Ini Ya kan Paham Ya kira-kira Nah Itu Fenomenanya Yang mau Saya kasih Ajar Jadi Sekarang Kita Bahas Tentang Ini Ini Disini Bisa Dilihat Ya Kita Apa Blur Ya Itu Fokus Mungkin Ya Nah Bisa Dilihat Ya Nah Disini Ada Dioda Perata Untuk Yang CT Sebelah Sini Dan Perata Untuk Disini Ini Ngelip Disini Ya Bisa Dilihat Ya Ini Disini Peratanya Empat Biji Sini Ada Dioda Yang Saya Yang Kita Pakai Itu 4148 1N 4148 Ya Itu Spesifikasinya Kita Matikan Dulu Ya Supply Nah Itu Spesifikasinya Guys 4148 Itu Adalah Istilahnya Dioda Cepat Kodenya Itu FS Ya Atau SS Ya Disitu Ada Kaitannya Dengan Singkatan Dari Switching Jadi Dioda Cepat Yang Mirip-mirip Kerjanya Nanti Dengan Skoci Atau Dioda Untuk Power-power Apa Itu Biasa Switching Kan Itu Skoci Istilahnya Jadi Itu Khusus Untuk Switching Nah 4148 Ini Bisa Kita Pakai Di Proyek Ini Ya Kapasitasnya Itu Bisa Sampai 1 Ampere Anda Bisa Cek Di Datasheet Nah Sekarang Kalau Anda Butuh 2 Ampere Anda Tinggal Double Paralel 2 Butuh 3 Ampere Paralel 3 Harganya Kan Masih Lebih Murah Daripada Dioda Yang Bodinya Seperti Ini Dioda Skoci Masih Lebih Murah Harganya Itu Kan Nah Sementara Sekarang Kita Mikirnya Kan Begini Kalau Anda Membuat Power Supply Untuk Perangkat Perangkat Musik Seperti Keyboard Organ Dan Perangkat Perangkat Efek Gitar Lainnya Banyak Itu Jumlahnya Ratusan Model Mereka Butuh Berbagai Catu Ada Yang 9 Pol Ada Yang CT Terutama CT Ini Anda Butuhkan Untuk Membuat Proyek Proyek Sumber Bunyi Atau Tone Control Atau Pream Mic Ataupun Apalah Namanya Bagian Depan Saya Sudah Berkali Menyebut Bahwa Bagian Depan Adalah Biang Krok Daripada Noise Dan Desah Jadi Sumber Utamanya Itu Justru Dicatu Daya Maka Urus Satu Satu Dulu Saya Ajarkan Jadi Semuanya Beriringan Saya Ajarkan Atasi Dulu Masalah Catunya Anda Proyek Misalnya Bikin Galaksi Bikin Ini Bikin Ton Ini Ternyata Berdengung Berdesah Itu Karena Satu Yang Anda Gunakan Adapter Sederhana Biasa Yang Dari PLN Coba Anda Gunakan Super Low Noise Atau Coba Anda Gunakan Pakai Baterai Ring Itu Noise Hilang Tinggal Dikit Bawaan Dari Komponen Yang Anda Gunakan Kalau Anda Gunakan Komponen Murah Itu 10% Dia Berperanan Andil Untuk Noise Nah Gunakan Komponen Yang Bagus Tinggal Dikit Nanti Noise Cuma 5% 5% Dari Perhitungan Skema Yang Kurang Tepat Pelajari Bagaimana Membuat Skema Bermutu Jadi Semua Akan Saya Ajarkan Sistematis Step By Step Jadi Kita Jangan Mau Jadi Follower Dibodohi Oh Ini Bagus Ini Itu Komponen Bagus Itu Enggak Ada Itu Kita Semua Harus Praktik Secara Ilmiah Ya Gak Ada Teori Teorian Gak Ada Sama Saya Saya Orang Praktik Jadi Teori Kita Pake Sebagai Pekangan Pondasi Oh Ada Yang Bilang DCO DCO Menakutkan Itu Istilah Gak Bener DCO Itu Gak Usah Dipake Ada Video Saya Banyak Nanti Yang Ini Ini Saya Lihat Di Google Ada Itu Orang Yang Bikin Skripsi Mungkin Tahun 2013 Ketika Anda Browsing SMPS Di Google Itu Ada Tulisan Seorang Admin Ya Mungkin Itu Deskripsi Dia Atau Apalah Ya Mencari Kelar Insinyur Dia Bilang Begini Ya Kan Ada Kelemahan SMPS Itu Ya Dia Katakan Disitu Faktor Koreksi Faktor Koreksi Untuk Daya Di Bagian Output Ya Artinya Di Bagian Beban Itu Ya Nah Nah Disini Kan Anda Lihat Disini Ya Ini Switching Nah Kemudian Ini Peratanya 4148 Disini Kan Ada Kapasitor Yang Dia Singgung Disini Kapasitor Ini Katanya Perlu Besar Nah Konteksnya Itu Salah Bagi Saya Itu Salah Nah Itu Bedanya Seorang Dosen Dengan Seorang Praktisi Seperti Saya Berbeda Jauh Kita Mereka Itu Bergaul Dengan Teoritis Kalau Kita Bergaul To the point Dengan Praktek Dengan Elektron Langsung Jadi Bedanya Begini Semua Yang Dikatakannya Itu Benar Tapi Konteksnya Itu Jadi Salah Manakala Dia Berkata Disini Perlu Besar Kapasitasnya Apa Yang Cukup Kecil Saja Adapter Biasa Nah Itu Malah Salah Kaprah Jadi Di Skripsinya Itu Di Tulisan Kontennya Itu Seakan-akan Dia Mengatakan Bahwa Kelemahan SMPS Ini Adalah Faktor Koreksi Di Tenaga Output Membutuhkan Kapasitas Yang Besar Nah Dia Lupa Satu Hal Dia Lupa Satu Hal Dia Kan Memperbandingkan Dengan Satu Daya Biasa Yang Dari PLN 50 Hertz Sementara Ini Switching Nah SMPS Itu Adapter Biasa Itu Rata-rata Kalau Untuk Pemakaian Biasa Itu 2200 Mikro Ya 200 2200 Mikro Parat Ya Untuk Mengatasi Repel Sisa-sisa Kerut Disini Ya Diberi Kapasitor Oke 2200 Ya Nah Sekarang Dia Mengatakan Kelemahan Daripada SMPS Disini Butuh Kapasitor Juga Nah Itu Kalau Menurut Saya Sebagai Engineer Dan Sebagai Praktisi Itu Bukan Kelemahan Yang Namanya Catu Yang Dihasilkan Dari Perataan Itu Semuanya Membutuhkan Kapasitor Untuk Menghapus Sisa-sisa Kerutan Ya Justru SMPS Ini Relatif Hanya Butuh 10% Daripada Nilai Adapter Biasa Yang 50 Hertz Lebih Kecil Kapasitor Yang Dibutuhkan Nah Disitu Dia Tidak Paham Ya Ya Mungkin Itu Yang Menjadi Untuk Dia Dapat Gelar Insinyur Dia Memakai Konteks Yang Salah Justru Kalau Saya Enggak Saya Kasih Lulus Itu Orang Begitu Enggak Saya Kasih Lulus Kalau Saya Sebagai Pihak Yang Menguji Menguji Sekripsinya Saya Enggak Kasih Lulus Orang Begitu Nah Ini Nyata-nyata Nah Sekarang Kalau Kita Kaitkan Dengan Beban Ini Kita Pakai Kan Untuk Pekerjaan Musik Prekensi Musik Itu Sampai Efektif Itu Kan Cuman Sampai 8 Kilo Hertz 8000 Hertz Jadi Setiap Saat Setiap Detik Itu Banyak Sekali Gelombang Musik Itu Sampai 8000 Hertz Sekarang Saya Kasih Tau Setelah Diratakan Ada Gelombang Yang Petak Petak Begini Nah Ini Gelombang Yang Petak Ini Jumlahnya 1 Detik 80 Ingat Ya 1 Amplitudo Ya Ini Ada Dalam Satu Detik Ya Ini 80 Amplitudonya Ya Jadi Dalam Satu Detik Ada Ada 80 80 Kali Yang Akan Mengisi Kapasitor Eh 80 Ribu Bukan 80 80 Ribu Ya Sementara Pemakaian Itu Cuman 8000 Dalam Satu Detik Kebutuhan Itu Katakanlah Digeber Habis Ya Nah Dia butuh Arus 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 Sumbernya Siap Memberi 80 Ribu Setiap Detik Dimana Tekornya Cukup Disini Kapasitor Yang Kecil Saja Gak Perlu Besar Besar Disitulah Konteksnya Dia itu Salah Makanya Disini Saya Ada Kadang Kadang Memberi Narasi Kalau SMPS Atau Switching Dengan Frekuensi Yang 30 Ribu Ke Atas Nah Itu Elkonya Adaptornya Tidak Memerlukan Kapasitas Yang Besar Besar Ya Nah Nah Sekarang Ini Intermezzo Ya Sekarang Anda Balik Misalnya Ketika Zaman Power Mobil Tahun 85 Muncul Di Perederan Berkembang Sampai Tahun 90-an Power Power Kompetisi Anda Lihat Disitu Banyak Kapasitor Ya Kapasitor Banyak 2200 Atau 3300 Wah Banyak Ngumpul Ya Untuk CT Nya Itu 10 Di Atas 10 Di Bawah Ya Nah Itu Apa Gunanya Nah Itu Gunanya Itu Kapasitor Bank Jadi Bukan Lagi Untuk Mengatasi Masalah Ripple Masalah Sisa Kerut Bukan Itu Lagi Bukan Lagi Untuk Kekurangan Supply Misalnya Supply Kurang Nah Enggak Disitu Bukan Lagi Itu Persoalannya Jadi Elko Yang Di Paralel Banyak Itu Itu Untuk Memperendah Namanya Hambatan Hambatan Keluar Dari Catu Switching Itu Jadi Setiap Barang Ini Guys Ya Adalah Hambatan Di Input Ada Hambatan Di Output Nah Sebagai Power Supply Seperti Terapo Biasa Ya Saya Kasih Contoh Yang Pakai Kawat Ya Itu Sekundernya Itu Ada Hambatan Keluar Kalau Dia Terapo 5 Amper Anda Sedot Disitu 5 Amper Ada Hambatan Keluar Akan Menghambat Nah Kemudian Anda Naikkan Anda Sedot Disitu 7 Amper Oh Dia Semakin Menghambat Jadi Menghambat Dan Tegangan Output Itu Akan Drop Drop Itu Karena Faktor Hambatan Dia Pengeluarannya Jadi Ada Hambatan Sama Juga Halnya Dengan Ini Ada Z O Juga Ada Impendansi Output Ada Impendansi Input Jadi Banyak Sekali Lika Liku Tentang Teknik Elektronik Khususnya Teknik Audio Namun Lika Liku Itu Jangan Menjadi Kita Takut Kita Harus Mempelajarinya Itu Secara Sistematis Perangkat Itu Namanya Akan Dibagi Tiga Perangkat Tata Suara Ada Namanya Sumber Daya PLN Jangan Kita Hitung Nah Sekarang Sumber Dayanya Itu Trapo Itu Satu Bagian Nah Kemudian Ada Disitu Pre-Aim Tone Control Amplifier Itu Satu Bagian Kemudian Ada Loudspeaker Itu Namanya Satu Bagian Beban Jangan Kita Bodoh Kita Kita Pakai Loudspeaker Misalnya Seribu Watt Sementara Yang kita Pakai Sumber Dayanya Disini Ada Trapo Cuman Seratus Watt Amplifier Bekerja Cuma Maksimal Akan Seratus Watt Dikali 70% Cuman 70% Bukan Seratus Watt Seperti Di Depan Kemampuan Akan Ada Rendemen Berupa Panas Disipasi Dan Lain Sebagainya 70% Yang Jadi Jadi Walaupun Anda Pakai Disini Loudspeaker Yang Ada Tulisannya Seribu Watt Gak Bakal Sampai Kiamat Dia Berbunyi Seribu Watt Cuman Akan 70 Watt Nah Itu Namanya Pemahaman Yang Benar Ya Guys Jadi Jadi Disitulah Lika Likunya Asik Sebetulnya Teknik Semua Teknik Termasuk Teknik Mesin Itu Mengasihkan Kalau Kita Sungguh Sungguh Kita Mencintai Profesi Kita Banyak Ilmu Yang Masih Rahasia Di Alam Ini Firman Tuhan Bilang Gak Ada Satupun Manusia Ini Yang Akan Bisa Melacak Semua Rahasia Alam Ini Gak Ada Gak Cukup Air Laut Itu Untuk Nulis Untuk Menjabarkan Kitab Suci Al-Quran Itu Dijelaskan Diberi Penerangan Perangan Gak Cukup Itu Tintanya Air Laut Itu Gak Cukup Itulah Rahasia Rahasia Alam Jadi Kita Jangan 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 Rendah Diri Teknik Audio Itu Saya Punya Tiga Saya Temukan Sendiri Salah Satu Saya Pemain Di Dunia Saya Nggak Butuh Ecolisar Coba Anda Pikir Dari Mana Datang Dari Langit Dari Hongkong Saya Ngomong Bukan Busa Busa Buih Di Mulut Ya Kayak Orang Iliran Bukan Ada Faktanya Semua Ada Bukti Saya Dibayar Orang Untuk Kerja Kerja Spektakular Saya Itu Bukti Authentic Jangan Mau Ikut Orang Orang Yang Memprovokasi Jangan Mau Jadi Rasa Dengki Rasa Siri Itu Buang Engineer Teknisi Yang Sejati Tidak Pakai Sifat Sifat Begitu Kita Harus Progres Paham Ya Jadi Balik Ke Mas Tukul Balik Ke Laptop Katanya Mas Tukul Tukul Arwana Jadi Kalau Disini Adaptornya Trap Punya Cuman 100 Watt Anda Pakai Lotspeaker Disini 1000 Watt Bunyinya Enggak 1000 Watt Jadi Jangan Takut Amplifier Anda Kecil Anda Disuruh Ngidupkan Speaker Box Lapangan Itu Bunyikan Akustiknya Akan Lima Kali Lebih Kuat Daripada Anda Menggunakan Lotspeaker Biasa Saya Jamin Jangan Takut Nah Kan Banyak Orang Yang Bilang Oh Ampli Lotspeaker Lapangan Itu Kan Box Besar Besar Apa Itu Enggak Bisa Diangkat Pake Ampli Kecil Siapa Bilang Enggak Bisa Kalau Angkatannya Itu Bunyinya Itu Harus Sebesar Amplifier Seribu Watt Ya Itu Memang Gak Bisa Ya Namanya Seratus Watt Mana Bisa Menyaingi Ampli Seribu Watt Cuman Kalau Soal Angkat Soal Bunyi Dia Akan Berbunyi Walaupun Ampli Anda Cuman Seratus Watt Mentara Spiker Itu Totalnya Sampai Dua Ribu Tiga Ribu Watt Ya Itu Akan Berbunyi Semua Dan Bunyinya Lebih Besar Daripada Kalau Anda Menggunakan Spiker Yang Kecil Kecil Itu Daun Spiker Konos Itu Kan Bibir Nah Kalau Kekuatan Bibir Itu Sama Yang Satu Mulutnya Itu Kecil Yang Satu Doer Itu Bunyinya Akan Lebih Kuat Yang Doer Kenapa Karena Daunnya Itu Lebih Lubang Lebih Besar Sehingga Getaran Di Udara Lebih Banyak Akustik Namanya Lagi Jadi Walaupun Disitu Seratus Watt Getaran Bunyi Di Udara Tapi Karena Doer Bunyinya Itu Lebih Besar Guys Paham Ya Kira-kira Jadi Kembali Mas Tukul Jadi Kita Disini Cukup Pakai 4148 Silahkan Anda Bisa Berkarya Berkreasi Membuat Berbagai Keperluan Untuk Organ Untuk Efek Gitar Itu Mahal-mahal Kalau Yang Branded Power Supply Untuk Gitar Untuk Menyalakan Misalnya 5 Pedal 1 Pedal Itu Rata-rata 200 Millipol Berarti 5 Sekitar 1 Amper Katakanlah 9 Pol Switching 9 Pol Super Low Noise Anda Bisa Jual Sampai 1 Juta Setengah Loh Guys Pahami Modal Anda Itu Tidak Sampai 100 Ribu Tergantung Kreativitas Anda Bikin Casing Bagaimana Casing Itu Tidak Perlu Bagus Bagus Yang Perlu Kinerja Kualitas Produk Saya Casing Tidak Ada Yang Cantik Tidak Ada Yang Gagah Malu-maluin Semua Cuman Kaleng Dikotok-kotok Tidak Ada Setelan Setelan Tapi Siap Menyaingi Branded Eropa Yang Harganya Puluhan Juta Siap Menyaingi Itu Dalam Soal Kualitas Dalam Soal Kemampuan Siap Jadi Disitulah Yang Perlu Anda Pahami Ya Guys Jadi Ini Tadi Sudah Anda Screenshot Saya Tidak Akan Berikan Skema Saya Tidak Akan Kirim Skema Dan Lain Sebagainya Silahkan Anda Screenshot Anda Praktik Latihan Sendiri Sekarang Saya Lengkapi Tadi Saya Bilang Proteksi Ini Ada Kertas Skema Tentang DC Protektor Yang Memakai LM393 Ini Skemanya Nanti Saya Bikin Tutorial Khusus Disini Yang Mau Saya Ambil Ini Perhatikan Ini Satu Transistor Aja Silahkan Anda Fokus Kesini Ya Catat Semua Ini Nah Screenshot Ini Mulai 10 Kilo Ada Kapasitor Begini Ya Nah Ambil Satu Transistor Aja Ya Guys Nah Kosong Putuskan Dulu Disini Nanti Apanya Ini Ya Kolektor Ini Nah Ini Gunanya Apa Nanti Saya Jelaskan Ya Nah Sekarang Ini Kesini Ya Ini Catu Daya Anda Gunakan Untuk Tone Control Untuk Apa Segala Macam Ya Itu Kerjanya Tone Control Output Sinyal Bolak Balik Sementara Kalau DC Nya Itu Nol Ya Nah Sekarang Apabila Bebannya Corslet Atau Apabila Adapter Itu Sendiri Corslet Ya Nah Disitu Kan Nanti Bisa Jadi Tegangan Output Nol Atau Bisa Jadi Nah Sekarang Beginilah Ini Ada Tone Control Ya Atau Amplifier Anda Pakai Untuk Amplifier Ya Kalau Jebol Disitu Output Nya Kan Ada DC Ya Akan Ada DC Ya Nah DC Itu Ya Guys Ya Nanti Akan Disadap Disini Ya DC Itu Akan Disadap Masuk 10 Kilo Ya Terus Kesini DC Itu Akan Mengisi Kapasitor Setelah Penuh Udah Dia Diam Tegangan Disini Meningkat Transistor Ini Akan Jenuh Ya Kalau Kalau Dia Jenuh Kolektor Itu Akan Dipaksa Turun Ke Ground Ke Arah Emitter Akan Dipaksa Turun Nah Fenomena Ini Kondisi Ini Kita Mempatkan Untuk Ini Nah Ini Kan Ada Basis Ya Flip Plop Ini Yang Dicatu Ini Ada Basis Ada Basis Lagi Anda Pilih Salah Satu Basis Ya Anda Pilih Salah Satu Ya Anda Koneksi Kesini Guys Ke Kolektor Ini Jadi Ketika Nanti Amplifier Jebol Agar Adaptor Ini Berhenti Bekerja Agar Berasap Berasap Itu Tidak Berkelanjutan Supply Nya Kan Harus Di Stop Nah Untuk Menyetopnya Ini Anda Harus Mematikan Pekerjaannya Ini Ya Gerakannya Ini Kan Bekerja Terus Bergantian Salah Satu Anda Matikan Dia Akan Mati Kedua-duanya Nah Dengan Cara Kalau Kolektor Ini Udah Jenuh Dia Turun Otomatis Basis Ini Yang Anda Koneksikan Salah Satunya Ini Nah Akan Drop Setinggi Ground Setinggi Otomatis Dia akan Mati Nah Nah Sekarang Ini kan Anda Koneksikan Ke Output Amplifier Ya Selagi Disini Gelombang Bolak-balik Ya Yang Masuk Ya Nah Kapasitor Disini Akan Mengisi Dan Membuang Mengisi Membuang Mengisi Membuang Jadi Ini Gak Pernah Sampai Naik Tegangannya Karena Ini Membuang Terus Membuang Terus Ya Pahami Gas Ya Nah Paham Kira-kira Kalau Selagi Output Amplifier Transistornya Itu Bolak-balik Ada Musik Gak ada DC Nah Dia Ini akan Bolak-balik Nah Ini tetap Tinggi Kolektor Tetap Tinggi Dia Akan Dia Gak akan Menyedot Apa-apa Dia Tetap Tinggi Impedensi Daripada Transistor Ini Akan Tinggi Mega-mega Mega-ohm Ya Paham Ya Kira-kira Begitu Di Output Amplifier Ada Tegangan Misalnya 2 Pol Atau 3 Pol DC DC Itu Akan Pull Bikin Ini Akan Sejenak Dia Tinggi Nah Ketika Dia Tinggi Disini Akan Langsung Drop Dia Akan Menyetop Ini Nah Paham Ya Kira-kira Nah Kalau Misalnya Di DC Protektor Yang Menggunakan LM Ini Disini Kan Ada Relay Nah Disitu Nanti Ada Cips Ya Ini Ada IC LM 300 Ini Memang Dia Ada Gulang Guling Sifatnya Ini Lebih Bagus Kerjanya Artinya Dia Akan Permanent Kalau Dia Stop Terus Kecuali Anda Reset Matikan Dulu Nyalakan Lagi Dia Akan Kerja Paham Paham Kira-kira Cuman Sekedar Untuk Selagi Amplinya Itu Ada Tegangan Ya Maka Dia Akan Mematikan Ini Namun Sesungguhnya Proteksinya Ini Tidak Perlu Amat Kalau Untuk Membuat Adaptor Adaptor Yang Untuk Perangkat Musik Seperti Organ Ya Beda Kalau Adaptor Switching Itu Seperti Switching Amplifier Nah Itu Memang Harus Apabila Amplinya Jebol Harus Diselamatkan Sebagian Besar Ya Nah Oke Guys Kira-kira Paham Ya Urayan Saya Udah Durasi Satu Setengah Jam Semoga Bermanfaat Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh